si kursinya juga ya? aduh kayak ga rapih ya saya jadi pengen beresin ada bos disini kayak aduh kurang rapih ga sih? ini apa nih? apa lagi disini? karena kan saya kalo dandan biasanya suka dirumah jadi bisa keramas disini ada salon juga, mini salon disini keren loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua pemirsa Taulani TV? aduh hari ini sebenernya aku mau berkegiatan tapi badanku memang agak-agak lemes nih aduh hari ini tuh saya mau sidak rumah sahabat saya ya Bunga Citra Lestari atau singkatannya LCB ya ini BCL dong oh BCL ya BCL pengen ke rumahnya BCL karena udah janjian dan saya ngeliat beberapa informasi dari temen-temen rumahnya BCL tuh keren kayaknya kalo kita sidak seru banget nih rumahnya hari ini cuman badan saya lagi lemes banget nih guys aduh gimana caranya biar semangat ya wih wih Dudi waa ada si Dudi disini halo main film Ancika nih ya iya dong keren banget sih temen-temen udah nonton belum tuh Ancika tuh eh kalian jangan lupa nonton Ancika ya iya Dudi main disini Kenji ini film perdana kamu ya Kennya iya aku sekarang namanya Dudi oh sekarang namanya Dudi dimana kamu dipanggil Dudi sekarang dimana kamu dipanggil Dudi Dudi Dudud gitu iya Dududud gimana Ken seru gak main film aduh main film ini ini sebenernya film pertama udah Ancika loh oh iya top banget kan top banget kan dari kesempatan pertama langsung dapet film bagus ya iya itu project ter the best dan kamu kayaknya enjoy banget ya enjoy aku paling seneng itu jujurnya aku belum pernah sesenang itu di hidup aku gila keren banget kamu kalo gak senang baru nyampein dari Jogja nih iya 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 hari ini udah gitu promo dia kemarin ke Jogja tadi pagi baru nyampe dari Jogja nih iya ke Bandung pas kamu nyampe ini papa mau berangkat nih kebetulan papa hari ini juga ada launching papa mau kemana kemana kek film pas sutri gajah papa juga main film emang kamu dong oh iya papa nama nya yang mana Budi ya papa disitu jadi camat oh Pak Budi iya Pak Budi betul Pak Budi keren loh pak gua sama anak gua beda sebulan iya iya kita langsung balap balapan kayaknya nih iya nih wah ga nyangit kamu jadi main film gini sih buat film bapak gimana sih kamu jadi main film nih gimana bapak ikut ikut aku duluan keren banget iya doain ya semoga amin amin pak sutri gajah sukses ke Ancika nih ternyata informasinya Ancika ini begitu tayang perdana itu penontonnya udah tembus 163 ribu wow gila first day lagi first day lagi keren banget ken tapi papa lagi kurang semangat nih ken ken apa gak tau papa lemes aja gimana sama kok juga lagi lemes nih dah kita sama sama lemes nih iya kita abis pulang dari Jogja lemes banget tadi pagi ah hehehe papa inget nih apa papa kasih tau kamu ada sesuatu yang bisa bikin kita semangat lagi wah kabut yuk ayo sini oke awas nawas yang bener tanya jenggang tuh gitar nih ken nih wah apa nih pak lemonillo brownies crispy oh ini lemonillo iya dong nah ini dia brownies crispy lemonillo cemilan manis favorit gue dan anak-anak yang bisa bikin mood balik lagi papa tau kan kenapa kita suka sama brownies crispy tau banget dong ken karena tekstur browniesnya crunchy dan rasa coklatnya tebel banget berasa banget tuh di mulut wah enak banget enak banget enak banget bah ini lagi viral ken makan brownies crispy coklat campur es krim ini es krim ini oh gitu aduh aku cobain ya nah yang di rumah pada healer tuh liat tuh yang gila hehehe udah langsung pada beli aja deh karena brownies crispy ini sekarang udah ada di supermarket dan minimarket yuk beli sekarang oke deh pak nanti aku juga beli yang banyak sip akhirnya happy lagi kan happy lagi semangat lagi nah ini abis ngemil brownies crispy kita udah siap langsung berkegiatan yes kamu di rumah aja ya aku mau lanjut sidak rumah oke aku sidak udah kamu sidak apa aku sidak ee palemon jauh bang pokoknya kalau mau cemil cemil ya makannya brownies crispy lemonillo tipis browniesnya tebal happy nya oke kan papa lanjut dulu ya yaudah rumahnya tante bunga cita lestat wii sama om reza radian wah oke pak semangat pak aku di rumahnya mau istirahat iya kamu istirahat kamu baru pulang di bekerja kan iya kepan ya iya dadah waalaikumsalam haa haa sekarang kita udah nyampe di rumahnya langsung aja kita ketok karena kan saya sebagai camat pasti dia akan misi waalaikumsalam waalaikumsalam waduh bos saya datang kesini nih ternyata ya iya camat ini iya gila ada inspeksi apa gimana nih pak enggak kebetulan ya kita mau ini aja mendata mendata ya mendata perumahan ini ya mendata perumahan ini kan ini kan daerah ini kan Jakarta Selatan kan oh iya dong kebetulan saya kan camatnya camat siputan oh iya bener makanya bapak mau masuk dulu pak ayo boleh boleh ayo silahkan loh pak iya masuk yuk tapi sebelumnya ini saya mau mengucapkan selamat dulu nih buat bunga nih apa nih taruh aja habis melangsungkan pernikahan aduh terima kasih semoga lah berundang tapi bapaknya sibuk banget pak gak usah gak apa-apa yang penting kan doanya oh iya ya bener-bener terima kasih terima kasih ini kemarin sempat dibilang sama temen saya lu kalo ke rumahnya bunga liat deh rumahnya tuh American style keren oh iya 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 yaudah hari ini berkesempatan kesini iya ini ruang tamunya kayak gini ini mafia banget nuansanya jadi mafioso mafioso jadi ini dibikin kayak emang buat kayak waktu itu buat ruang kerjanya asraf sekalian disini sama kayak dia suka baca buku jadi ada buku-buku disini tapi kita bikin suasananya yang ruangan ini beda dari yang dalam yang lain tuh putih-putih semua ini memang tapi semua pake panel-panel tetep ya iya tetep ini kalo dibilang ini nuansa-nuansa italian iya bener bener kita ngambilnya Eropa ini lukisan juga lukisannya asraf semuanya oh iya asraf yang ngelukis disini oh apangun suka ini ya gambar-gambar juga ya iya dia suka abstrak ngelukis gitu jadi kita masuk sini tuh langsung disambut dengan gaya mafia nih terus kemarin si kursinya juga ya sop-sopannya kayak sop-sopannya aduh kayak gak rapih ya saya kayak jadi pengen beresin ada bos disini kayak aduh kurang rapih gak sih ini lai ini ngomong-ngomong saya sebagai camat ya ini anggota saya tapi rumah anggotanya lebih keren juga gitu terus disana ada apa sih? nah ini kemarin jadi pas pandemi kan aku gak mau keluar-keluar jadi akhirnya aku mau membangun sasana olahraga sebenernya tuh pintunya lewat depan sana cuma kita bikin tembus dari dalem lah ya dulunya ini ruangan apa? dulunya gak ada oh gak ada dulu jadi aku bangun jadi aku beli alatnya biar bisa latihan di rumah jadi susternya ke rumah jadi gak ke studio ya biasa treadmill sepeda yang standar-standar sama buat ngangkat-ngangkat enggak bentar ini uh besi bener aluminium kok 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 jadi tadi bangunan ini gak ada tadinya bangunan ini gak ada jadi ini dibikin ditambah disini tadinya kayak taman taman kosong iya keren keren bikin jadi gym top banget berapa lantai sih? ini ada 3 lantai waduh tinggi juga ya total ada berapa luas tanah berapa sih? tanahnya sekitar 800-900 oh gede juga ya rumahnya 1500 karena 3 lantai iya 3 lantai wah gede banget kalau rumah kan lantai pilates tadi kan iya kalau pilates tuh kayak kita jadi dipila-pila sama dites gitu untuk gimana hehehehe kalau pilates tuh kan jadi kalau kayak yoga jadi sebenernya dia kayak yoga tapi beda karena kalau yoga kan lebih ke semuanya kalau pilates tuh lebih ke otot-otot dalam jadi emang lebih physical terus dia pakai alat-alat jadi nanti nih alat misalnya kita di atas ini dorong gitu kan terus pose-pose jukir balik oh kayak apa namanya kayak akrobatik gitu jadinya apa yang di tiang tuh bilang pole apa? pole pole dance tapi kalau pole dance kan kita naik ke atas kalau ini tuh kayak kita narik alat gitu mantisan badan lu ini banget nih langsung bisa aja apa camat nih bisa aja kita kayaknya harus melakukan itu di kecamatan kita nanti ya bener-bener pilates kita bikin pilates massal ya program baru kecamatan kita kecamatan kita gue gak kan apa namanya sehari-hari berarti kan kalau misalnya Noah semua disini ya? ya Noah tinggal disini juga? Noah, mamaku juga disini oh gitu sekarang Noah ada dimana? Noah lagi ke mall hehehe lagi jalan-jalan dia hari ini yuk kita ke dalam sekarang wow ini dia nih ini gue paling suka kalau rumah tuh dalam langsung pelong-pelong pelong-pelong iya jadi kalau ngumpul acara keluarga tuh langsung enak ya itu iya kita tinggal arrange kayak bangku-bangkunya aja untuk bikin space lebih gede tau gak mata gue langsung kemana pas masukin kompornya ini kan lagi ngetrend banget nih emang iya ya? Luna Maya kan pakeinnya gini juga oh iya dia warnanya apa gitu oh ini emang ada beberapa warna sih ada putih ada krem gitu keren banget nah jadi aku kan seneng masak oh iya? aku seneng masak aku seneng masak aku kayak masak pak rendang gitu-gitu terus seneng baking makanya ini island gede ya ini gede banget karena buat prep kita kalau masak kue kan macem-macem gitu jadi aku pokoknya aku pengen si island ini jadi jantung rumahnya lah gitu jadi orang tuh kayak oh ini semuanya senternya ada disini di island yang sebesar ini yang ternyata masih gak muat juga kadang-kadang kalau lagi masak nah itu udah karena hobi masak jadi kayaknya islandnya gak cukup-gak cukup terus apa sih makanan favorit yang gue suka masak? aku masak aku biasanya kalau yang orang suka sih aku masak kue coklat sama rendang biasanya oh orang padang? orang padang pantesan jago rancak bana kalau rendang itu ada dua macem kalau gak salah tuh rendang yang kering sama rendang basah ya yang kering ya itu perlu direndam berapa hari dulu kan kalau gak salah biar dagingnya empuk kalau direndam enggak sih sebenarnya masaknya itu ngaduknya itu kayak minimal 8 jam tuh kan iya jadi emang iya 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 olahraganya selain pilates masak rendang betul dan rendang itu makanan yang kalau kita bawa-bawa tuh awet iya bener kalau gue misalnya keluar negeri keluar kan bawa aja kita kan bawa aja karena disana kita kangen makanan tapi rendang itu awet loh iya aku juga gitu sih padangnya gak ngebuang ya tetep bawa makanan Indonesia nya gak ngebuang kalau keluar negeri mesti bawa makanan juga tetep aja di sana swimming pool ini pasti area favorit nih ya Noah sih paling seneng disini kan dia wah ini kalau gue udah sidang rumah pasti jadi inspirasi beneran jadi inspirasi untuk beli rumah lagi bikin lagi bikin lagi gue seneng banget gitu kalau uangnya banyak emang enak ya kalau dapet inspirasi tinggal beli lagi rumah beli lagi rumah makanya nih aduh mudah-mudahan ada rezekinya lagi kalau menangnya cukup lah ya cukup banget ini asik buat rendang cukup bolak-balik bunga rumah ini udah berapa lama tinggal disini aku 2017 ya oh ini beli 2017 tanah kosong enggak ini rumah oh bangunan udah ada bangunannya tapi gak seperti ini dulu terus aku renov total oh terhubungin bangunan tau gak enggak tetep di saat yang dulu existingnya tetep dipakai oh dipakainya kita tambah-tambahin kita bikin ruangan-ruangan lagi jadi ya susunannya gak persis seperti ini gitu wah hebat gitu aku kan ada 3 lantai aku mau tunjukin lantai atas tempat aku healing oh iya apa tuh? ruangan apa tuh? jadi penasaran yuk yuk waah Wow, gila keren banget ini, what, wah, waduh. Luar ya, semua ada di sini. Gila keren banget, ada recording. Iya, ada booth-nya buat rekaman. Itu ada DJ set, ada ruang santai. Ruang santai bisa karaoke juga di sini. Wah, keren banget ya. Jadi semuanya music kalau di sini. Iya, iya, wow, keren-keren. Jadi kalau teman-teman ke sini ya. Nongkrongnya di sini? Di sini aja udah. Jadi kan kita juga gak ganggu ada Onowa segala macam di bawah. Jadi gak ganggu semuanya di sini. Kalau bikin-bikin demo buat lagu baru, udah ada recording-nya. Luar, ini semua di sini recording-nya? Kalau buat demo-demo ya. Kalau demo-demonya iya, bikin-bikin lagu di sini. Keren banget. Ini inspirasi banget tuh, ada piringan hitam. Piringan hitam yang banyak ini ya. Itu piala-piala di sana. Iya, itu juga ada piala-piala. Tapi dalam kondisi berantakan ya, maaf loh. Gini aja, justru harus gini. Kalau rapi banget, gak natural. Asik. Ini keren banget loh. Ini mah ada foto-foto gitu. Hah? Ada adegan ya? Kita selalu ready kok ini. Foto ready. Keren-keren. Ini yang main DJ sekarang? Tiko kan hobi nge-DJ. Kadang-kadang dia juga suka jadi DJ kalau lagi ada acara-acara gitu. Terus Noel juga koleksi piringan hitam. Wah, Noel tuh baru-baru sekarang? 13. 13 tahun udah koleksi piringan hitam? Oh iya. Iya lah, mamanya penyanyi, mamanya senimpan. Pasti langsung nurun ke anaknya. Gila keren. Gitu, dia hobi dengerin musik. Maaf, maaf. Sorry, sorry. Mau masuk? Mau rekaman gak di sini? Siapa tau ada mungkin kah? Aduh, gue udah gak boleh nyanyi lagu itu. Oh gak boleh ya? Maaf, maaf. Tapi kalau gue boleh. Supaya gak gue. Kalau gue gak boleh. Nih tuh. Wah, keren banget nih. Ini serius loh bikinnya. Serius. Beneran, bagus loh ini. Iya. Aduh, keren banget. Cukup lah buat ini. Cukup banget ini. Aduh, keren-keren. Aku kadang-kadang kalau ikan gitu take the O juga di sini sendiri. Oh iya, iya. Iya gak usah repet-repet ke studio orang ya. Enggak. Dan kayak secara suara aman kan. Betul, betul. Jadi gak kena bising-bising apapun. Gitu. Ah, gila keren sih. Keren banget. Siapa operatornya? Operatornya? Kadang-kadang aku sendiri. Wow. Kadang-kadang Tiko yang bantuin. Oh iya, iya. Kadang-kadang kalau gak ada engineer juga bisa datang ke sini. Tiko pasti gak ngerti. Kalau lagi demo-demo dong, biasanya Tiko yang bantuin. Ini apa nih? Apa lagi di sini? Oh ini. Karena kan saya kalau dandan biasanya suka di rumah. Jadi bisa keramas ya di sini. Oh ada salon juga, mini salon di sini. Wow. Keren loh. Jadi keramasin sendiri, tiduran sendiri di situ ya? Ada yang keramasin. Asisten udah ready, udah bisa nih menggunakan ini. Gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau mau makeup, kadang-kadang misalnya kita dari satu makeup ke makeup lain rambutnya mau ganti. Tapi harus di keramasin dulu. Kalau kita kamar mandi kan susah. Betul, betul. Jadi ya udah, aku beli ini untuk bikin ada di sini. Jadi kalau mau dandan dan segala macam, get. Radinya di sini. Betul. Kayaknya mesti bikin juga nih gue di rumah nih. Iya kan? Iya. Daripada kita ke salon kan mending. Orang salon suruh ke sini. Orang salon suruh ke sini. Iya kan? Udah paling bener. Nah ini biasanya loh. Eh. What? Wah. Eh. Ini. Kok? Kok ada di sini kalian? Eh. Kita ketuaan. Ketuaan. Oh iya 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 iya. Selamat datang. Wah gila banget. Baru mau nunjukin ini tempat lagi-lagi kok gak jadi yang mereka yang apa. Thank you for coming. Iya ah. Salam. Bagus banget rumahnya loh. Rumahnya, rumahnya. Ini rumahnya. Kita yang rumah. Di rumah saya sama bunga. Oh iya. Saya kan camat. Tadi kan inspeksi. Oh camat inspeksi. Lihat-lihat. Lihat-lihat sama. Wah. Saya mau minum apa pak? Bukan. Saya mau ayam. Kamu tadi berbuat apa? Kamu tadi berbuat apa di sini tadi? Berbuat. Kita berbuat yang iya iya tadi. Oh iya. Bukan yang gangga ya. Bukan yang enak-enak. Tapi yang iya iya. Kok bisa kalian lihat di sini sih? Iya. Iya kan emang saya sering banget di sini kan. Antara kan tetanggaan kita. Rumahnya di sebelah. Oh rumahnya di sebelah. Tahu kan ada pos ronda. Nah itu di situ. Oh tiga di rumah situ. Silahkan duduk. Pak Camat. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Ya aku di sini aja. Saya di situ aja ya. Jadi memang. Oh singgah sana ya. Mas Reza, Mbak Bunga. Memang saya ini kan sebagai camat kan memang harus mendata. Iya. Oh turun langsung Pak Camat ya. Biasanya suka ada yang disuruh-suruh gitu loh Pak. Oh enggak. Saya nggak mau. Karena pengen saya langsung lihat. Pengen deket dengan rakyat. Pengen deket dengan rakyat. Pengen deket dengan rakyat. Memang pemimpin yang baik itu adalah yang mau mendengarkan rakyat. Wah itu dia. Yang deket dengan rakyat. Yang deket dengan rakyat. Emang ada yang nggak deket sama rakyat? Banyak. Oh banyak. Pas udah kepilih nggak dateng-dateng lagi. Gue nggak ikutan ya. Gue nggak ikutan. Sumpah gue nggak ikutan. Tapi kalian kan ada duduan tadi kesini. Aku tuh kan di konten aku tuh ada sidak rumah namanya. Jadi setiap saya sidak itu pasti yang nonton banyak. Wah trending-trending gitu. Jadi kesini tadi ngelihat rumah bunga. Wah mudah-mudahan ini pasti trending lagi. Amin. Apalagi karena ada mereka berdua ya disini. Nah tiba-tiba. Oh kalau rumahnya bunga kok isinya kalian berdua. Nah itu. Kenapa? Oh kalau aku punya akses khusus kan. Oh iya gitu. Iya. Oh iya tapi dia kena bawa-bawa dia kesini. Karena aku kangen. Udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu. Selalu lah. Agak bosan sama yang cantik. Dia pengen sama yang antik. Sama yang antik. Tapi pendapat Reza gimana? Reza ngeliat rumahnya Unge. Oh waktu pertama kali selamatan rumah ini. Udah dulu ya. Selamatan rumah ini. Biasanya Unge kan sangat ready juice ya. Jadi ada pengajian. Dan dia bisa masak kan. Oh jago masak kan. Makanannya. Unge itu bikin cupcake salah satu yang paling enak. Cupcake and chocolate cake-nya dia. Enaknya enak banget. Itu yang viral juga. Senang banget waktu Unge pindah kesini. Karena aku tau rumahnya Unge yang sebelumnya. Sama almarhum Asraf. Terus mereka pindah kesini. Ya senang aja ngeliat. Rumah yang diimpikan. Beneran bagus banget ya. Ada style-nya juga. Ada style-nya juga. Ada style-nya semuanya. Ini lama nih bangunnya sih soalnya. Liatan gak usah gede gini lagi rumahnya. Soalnya pengennya tuh. Kan pengen nyaman dirumah. Karena dia tuh sebenernya anak rumahan. Unge itu sebenernya bukan anak tongkrongan. Boleh itu bukan party people? Enggak. Dia tuh sebenernya senangnya tuh ngumpul sama teman-teman tuh dirumah. Aku sebenernya introvert. Jadi inget banget waktu pandemi awal-awal. Itu ya kita ngumpul disini tuh bener-bener. Udah. Tes dulu. Segala macem-macem. Antiga-antiga-antiga. Segala macem-macem. Jadi kita ngumpul disini karoke-an lah. Apa gitu. Enak banget. Udah di lantai ini nih. Salon ada. Ada karoke ada. Mau bikin lagu ada. Tempat pilates aja ada. Lengkap. Semua lengkap disini. Kiki ngeliat rumah unge bagaimana? Pernah gitu. Saya... Saya salawatin terus dari lantai satu. Tapi rumah Kiki juga keren. Oh aku udah nonton YouTube-nya. Kiki baru ini ya? Aku nonton YouTube-nya. Keren banget. Bila hari banget. Bisa mau menguasai harta suamiku ya. Pas ngeliat kamarnya. Wah. Tempat tidurnya kayak kerajaan. Pilar dimana-mana. Ukir-ukir dimana-mana. Luar biasa nih Kiki. Aku aja pak mau naik minder tau. Tapi nyampe kan Kiki naiknya. Hahaha. Di korong kasar tuh ada jengkok. Iya ada kayak kursi bantuan. Kursi kecil itu buat naik. Buat naik. Kalau kan dia angkat sama Heidi dulu. Tujuannya itu biar diangkat-angkat ya Kiki. Ini couple Reza dan Bunga ini udah luar biasa lah. Selalu orang kalau udah ngeliat mereka berdua. Itu sesuatu banget. Iya kita ngomong karya-karya mereka berdua tuh kan semuanya hits. Setuju. Iya ga? Dan aku seneng banget bisa bergabung dengan mereka berdua. Oh langsung film. Di film. Engga. Langsung dia bergabung di sini. Selain di film. Bukan di sini. Apa tuh film apa sih? Ada film apa sih emang? Ada film apa sih Kiki emang? Apa kan film yang terbaru kita nanti tayang? Film apa itu? Pas Sutriga. Pas Sutriga. Ya ini lah para pemain-pemain Mas Sutriga. Ya ini ada bintang utamanya Reza Radian dan juga Bunga Citra Lestari ya kan? Dan juga ada Bung Andre dan Kiki Saputri. Wow. Gila pemain film semua nih di sini. Pemain film semua di sini. Bukan cuma Reza Radian doang nih pemain filmnya di sini. Aktor banget. Aktor. Kita dari pas syuting ketemu sama Kang Andre udah langsung. Wih kan main. Gue juga bangga banget bisa main sama kalian loh. Ternyata udah bisa segala macem ya. Komedi bisa. Nganyanyi. Nganyanyi mungkin ya kan? Gila. Nah baru-baru ini juga ada lagi kan? Ada. Saya lagi bikin itu ya perpanjang STNK. Masih. Itu bukan kebisaan. Ya kali-kali yang butuh-butuh jasa gitu saya bisa juga. Oh iya. Cagup udah pernah. Iya betul. Wali kota. Wali kota. Meskipun gagal. Aku tuh seneng banget pas kita tau di film ini bareng sama ke Andre ada gigi lagi. Aku seneng banget Kang. Karena seneng banget ketemu sama komedien-komedien yang udah punya jam terbang luar ini. Dan cerdas-cerdas banget. Dan cerdas banget. Seru banget sama sama. Aku yang ngefans. Aku yang ngefans. Komandan. Kita janjian deh. Ih. Pak Aji mainin gue. Iya sama. Iya pokoknya kalau Pak Aji ngambil aku ngambil. Kita ambil. Gitu. Kayak kita juga ya. Kamu ngambil-ngambil. Jadi waktu ditawarin ini. Mau pancar. Siapa nih? Ceweknya siapa gitu. BCL. Yaudah gapapa. Gue ga baca skripnya deh. Langsung aja. Kita ga mikirin budget waktu itu ya Pak Aji. Mikirin. Mikirin lah. Apa ga mikirin lu. Bahasa lu ga mikirin. Ya keren aja gitu loh. Dari kayaknya jiwa banget. Lama. Tapi mereka berdua kan udah lama ternyata. Ga main film lagi ya. Iya lama. 2019. Main sebelumnya ke-2. Itu terakhir. 2019. Abis itu pandemi kan. Abis itu pandemi. Lama gitu. 5 tahun. Kalau Reza kan main film terus. Kalau aku emang ga main film. Terakhir itu. Oh terakhir itu. Terakhir itu. Sekarang lagi ya. Kenapa? Karena ditawarinnya ga sama Bang Reza. Jadi ga mau gitu. Gak sih. Sebenernya kayak kemarin kan. Aku kan emang kalo ngambil film. Gak selalu ke every year ngambil film. Kemarin kan. 2019 tuh. Terus kan. Ya aku berduka. Apa sih. Ngejalanin prosesnya dulu. Terus. Dari situ baru datangnya. Masuknya ke persiapan. Ya begitu ngerasa udah ready. Untuk balik-balik main film lagi. Dan filmnya dengan genre yang komedi. Dan shootingnya menyenangkan. Enteng ya? Enteng sih ga enteng ya. Berat sih main komedi. Oh iya gitu ya. Cuma kan suasana yang didapatkan tuh kayak. Ya iya fun banget. Ya. Kayak menyenangkan gitu. Kalo shooting yang film-film yang depresif. Kan kita pemainnya pasti kebawah rasanya kan. Ya lucu banget sih. Di film ini. Aku makanya penasaran pengen nonton. Di trailernya aja lucu banget. Ada. Ada yang pake baju-baju itu aku penasaran sih. Dia tuh. Performance saya tuh imut. Tau ga. Imut. Gemas. Dan bawain karakternya bagus. Kamu ingin aku seperti itu kan. Dulu. Dulu. Oh ini baru kesampaiannya sekarang. Baru kesampaiannya sekarang. Getoknya nih gila. Tapi berarti. Di luar. Keluar dari karakter asli dong. Kalo misalnya emang. Iya. Jauh. Ga ada ungenya-ungenya itu. Oke ceritain kali ya. Eh Pak Haji. Boleh. Cuma Andan. Cuma Andan. Ini mana sih kita sebenernya. Udah kebanyakan program bareng ya. Ceritain kali ya. Berarti. Bang Reza sebagai. Apa. Ingat ga. Sebagai apa. Adi Mas. Adi Mas. Nama istri. Lupa dia. Sama istrinya. Kita soalnya kayak. Bentar dulu. Ini kan syutingnya udah lumayan. Nama ya. Tadi aku masih mau nyebut. Bang Reza kalau filmnya. Banyak banget dia. Langsung. Ini peran yang mana nih. Tadi mau nyebut. Peran. Saya. Sebagai Adi Mas. Dan kan. Istri saya. Sebagai istri saya. Eh ga ada namanya gue. Siapa namanya. Adelia. 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 Adek. Si Ade. Si Ade. Panggilannya Ade lagi kan. Ade. Ade sama Mas. Suami istri yang baru menikah. Suami istri yang baru menikah. Lu gitu ga? Apa? Gemes-gemesan ga dulu? Waktu apa? Waktu baru nikah. Gak bisa. Boong. Kenapa ga bisa? Ada yang gak bisa. Terserah kenapa? Lu ambil. Soalnya kan istri Paji masih muda. Udah tua ya. Kalau istri masih gemes Paji. Beda berapa tahun Paji? 11 tahun. Yangnya dia tuh. Kayaknya gak pernah gemes sama gue tuh. Ini tapi respect kali. Bisa gemes kepada respect. Ya. Itu suckan. Soắng. Kalau Adelain sama Adi Mas tuh beda berapa tahun menitir hanya di film ini? 3 tahun aku tau ceritanya 29 tahun early 30an sebenernya itu 27an ini mas cerita tentang suami istri baru menikah terus punya anak gitu ya jadi sebenernya diteror lah mungkin lebih kayak pressure sosial untuk kayak kapan nih orang tua, dia segala macem tapi memang ini relate dengan kejadian kita sebelum menikah orang, lu kapan nikah lu kapan punya anak udah nikah kapan punya anak iya selalu hanya aku jawabannya kapan-kapan iya 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 kapan nikah ada rencana? kapan-kapan? besok minggu depannya kapan mau nikah? entar malam? biar diam ya? besok-besok gitu ya dan ini tayangnya udah sebentar lagi nih ya 7 februari pasti pecah banget sih ini bismillah jika lah pemainnya ini film pertama aku lagi setelah 20 tahun iya kata sih film kedua kan? eh film kedua kan? udah setahun doang ini 20 tahun aku gak main film ini main film pertama kali dan langsung tapi aku liat di trailernya keren loh keren banget kan sumpah ini parah sih tapi kamu kuat syuting sama dia kamu gak ngakak-ngakak emang iya udah ngakak-ngakak udah nahan-nahan udah gua sih gak sanggup sih gimana gua gak bangga syuting lagi setelah sekian lama langsung dapet ketemu film yang keren dan pemain-pemain yang top itu dia gua kan nonton kalian berdua tuh dari mulai yang Habibie kemudian ngikutin Reza dan gua fans banget gitu tiba-tiba wah main bareng satu film ah satu frame lagi wah main ini bakal gua ceritain rezeki ya ke siapa ya ke temen-temen aja lah lancing terus ya nih bisa mulai bisa lancing nih udah jago ntar lagi Reza komedi beneran nih bahaya bahaya disingkat semua nanti my stupid boss tuh full komedi tapi jadi busuhan ceritanya iya banyak pemain-pemain disini ada Om Minro juga ada Tora ada Tora Mika Om Tarzan Nadine Kiki memang sebelumnya udah pernah main sama Reza dulu? dulu kan film pertama aku juga sama Reza debut pertama Apa? Imperfect oh iya 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 dan itu nempel banget makanya aku deg-degan karena aduh takutnya masih bisa gak ya main di film ini jadi aku selalu lanya sama orang PS ngel telefon kan gimana bu hasilnya karena aku takut udah lama udah 3 tahun terus mengecewakan atau di komparasi sama yang sebelumnya ah Kiki mah gak bakal mengecewakan aku percaya sih kalo udah nempel sama bulunya aman lah pokoknya waktu itu syuting sama Reza chin-lock apa enggak? nah chin-lock gak? kamu kan chin-lock terus enggak tapi bang Reza iya 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 kayaknya kalo Kiki ngeliat kamu chin-lock kalo kamu kayaknya ser-lock deh hahaha loh dimana ser-lock loh? kesel ya jatanya kesel hahaha Kiki project pertama juga sama aku kan? project acting pertama yang sinetron zaman dulu kalo sinetron 4 episode lama sama bang Reza tapi sebelumnya aku mini series Tiki-Tiki oh iya tapi yang langsung arti jadi kamu mentor nih jangan-jangan? bener 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 banget mentor beneran galak gak kalo dia sama kamu galak? enggak 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 galak cuman aku galak sih aku kan awalnya takut jadi ini cerita pertama kali syuting sinetron sebelum ke film itu dan filmnya sekarang jadi waktu itu kan aku dikabarin sama PH nya tuh aku baru syuting jam 4 pagi selesai seri 10 episode di TV di sinetron besok syuting ya siapa aja sama Reza Rahadian Roy Martin Uw aku mikirnya aku pasti akan jadi second lead yang gak pernah ketemu sama peran utama iya 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 jam subuh selesai syuting jam 9 pagi udah di calling dan aku gak tau scriptnya mau apa jadi apa belum tau tuh aku dateng makeup bang Reza udah take scene 1 di masjid di Marbot waktu itu pas aku dateng script aku mana ya permisi remaja masih baru kan nih kamu jadi ini ya yuk mana nih si Romlah Romlah ayo mana Romlah aku jadi Romlah tukang koran suka sama Bang Reza jadi ketemu nih justru iya ternyata sama Reza Rahadian disini pertama aku langsung ketemu aku belum ngobrol aku belum gak tau perkenalan gimana sebelumnya kan aku shooting komedi tapi gak ada cinta-cintaan disini aku harus cinta sama Bang Reza tapi gampang dong cinta sama Reza Rahadian kalau cinta beneran makan gampang ya kalau acting kan susah ya jadi pas itu oke yoyo udah mana gak dikasih tau blockingnya dimana ya Reza udah tau dong dimana dia di dunia saya kan gak tau yoyo 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 masuk loh belum ngobrol sama sekali cuman misi bahasa ya kiki yoyo yoyo gitu take cut kata sutradara kamu tuh cinta sama Reza tatapan cinta kamu mana tatapan cinta gimana kata bukan terus kayak gini nih Ki kayak dia lagi ngeliatin kamu sekarang iya kalo sekarang kan aku udah paham ya kalo dulu kan aku aku kan dulu masih deg-degan masih senior sama junior gitu senior lah tapi udah sampe dua kali dua kali cut terus Reza bangin sini sini peluk dulu deh biar gak tegang keren itu gua tuh sama Reza tuh di peluk juga aku dipeluk juga waktu itu ya maksudnya Reza tuh orangnya dia helpful dia helpful banget rasanya gimana dipeluk aduh aku tuh kerasa kayak gaman lu aku ngomel ke geran semuanya emang digituin data-data ya aku engga dia ternyata baik banget kamu kan engga engga dia galak sama aku dari dulu engga dia paling sayang sama kau nge iya iya tapi ada adegan yang cium bulu itu di film ini gimana tuh aku emang improve aja aku udah ngerti aja dari hati aduh pokoknya aku gak boleh melewati kesempatan sedek jadi lu nyium bulu tangannya Reza gitu iya pokoknya apapun lah pokoknya orang ditempel harus kena ya Ki nanti si Fajar biasanya dikenainnya kirain cuma ngantung ini sampe hmmmm gitu gitu itu lucu banget tau ada beberapa angle kan iya angle wide cover cover tiga kali jadinya kan oh gitu sengaja ya iya 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 emang Ki ini pecinta bulu Ja hommes yang muncul ini oke yang banyak tuh kuking itu dapet jodohnya juga kebetulan bukan kebetulan emang saya harus carinya nyari kayak begitu memang namun ooo Gak berewok mah? Gak, alat ya? Oh iya bener, dia dari aplikasi dating loh. Berjodoh loh nikah. Pokoknya pertama, gak masalah. Soal duit, soal apa yang penting berewok dulu. Makanya pernah ketipu. Ya udah, pokoknya ini biar penonton juga nonton ya. Kalau kita spill semua disini nanti. Kita ajak semua temen-temen untuk nonton pas sutri gaji tanggal... 7 Februari 2024 di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Betul, yang gak sayang sama bioskopnya gak apa-apa, nonton juga boleh. Coba sayangin aja gak sih? Aduh bioskopnya jauh nih, aku kurang gitu, sayang. Tapi nonton aja, gak apa-apa. Kadang-kadang nonton bioskopnya sayangin anda. Apa ngantuk dari pagi maksudnya? Apa poinnya mau dibawa kemana? Iya, iya, iya. Gue kadang-kadang gitu, gue ngomong aja dulu. Urusan gimana? Urusan gimana? Nanti aja deh, ngomong aja dulu deh gitu. Ya, 7 Februari 2024. Pas sutri gaji akan tayang di bioskop-bioskop ya. Terima kasih ya. Thank you. Thank you, thank you. Thank you so much. Jadi tidak sama bos kita. Ya, karena aku harus tugas lagi kan aku camat. Camat, benerat. Jadi ke masyarakat yang lain. Kan seperti tadi kata Reza bilang, Pemimpin yang baik apabila dia dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat. Berarti misalnya kita ada pesta rakyat katanya Pak Caman. Iya, betul. Pesta rakyat ya. Gimana nanti kita ada kan? Di sebelah sana kebetulan ada perlombaan. Masukin paku ke dalam hidung. Hahaha. Bagus ya lah mbak. Oke. Terima kasih ya. Unge makasih ya rumahnya udah disidak. Bye. Thank you. Thank you for coming. Bye semuanya. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye.